Kendati tidak mendapat alokasi dana, penambahan koleksi buku bagi perpustakaan daerah tingkat kegemaran membaca masyarakat Tulung Agung terus meningkat. Peningkatan literasi saat ini naik 2% dibanding tahun sebelumnya. Setelah sempat diberlakukan pembatasan kunjungan karena pandemi COVID-19 di awal tahun 2022 ini, perpustakaan daerah Tulung Agung mulai dibuka secara normal. Pengunjung wajib menerapkan protokol kesehatan ketat dalam meminjam dan membaca buku di ruang perpustakaan. Saat ini tingkat kunjungan diperpusda sekitar 100 orang per hari. Tingkat kegemaran membaca masyarakat Tulung Agung mengalami peningkatan. Berdasar hasil survei yang dilakukan pada tahun 2021, literasi masyarakat sebesar 67% meningkat 2% dibanding tahun sebelumnya. Meski demikian, di tahun 2022 ini, perpustakaan tulung Agung justru tidak mendapat alokasi dana untuk pengadaan buku baru. Padahal di tahun anggaran 2021 lalu, mendapat anggaran 9 juta rupiah untuk pengadaan buku sebanyak 108 eksempler. Kalau di awal di 2022 ini sudah dibuka normal kembali dengan pengunjung, bisa baca di tempat, juga bisa pinjam buku dibawa pulang. Saat pandemi kebijakannya? Kalau pada saat pandemi, ini kita ada pembatasan terkait dengan jumlah pengunjung, kemudian juga ada pembatasan jam kunjungan. Jadi setiap pengunjung yang berkunjung di perpustakaan kita dibatasi satu jam. Saat ini, jumlah koleksi buku di perpusda Tulung Agung sebanyak 52.693 eksempler, terdiri dari 27.356 judul. Sedangkan untuk koleksi buku elektronik sebanyak 639 judul dengan 659 eksempler. Koleksi buku yang banyak diminati pengunjung perpustakaan adalah buku pengetahuan umum, ekonomi, dan bisnis. Dari Tulung Agung, Dwi Wianto, Metro TV